Pemeriksa Rektor Nonaktif Universitas Pancasila, Edi Towet Hendratno, kembali menjalani pemeriksaan di Polda Mitojaya dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Pemeriksaan berlangsung selama 3 jam dan dicecar 32 pertanyaan oleh penyidik. Rektor Nonaktif Universitas Pancasila kembali menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan pelecehan seksual untuk korban berinisial DF. Edi Towet Hendratno diperiksa selama 3 jam dan dicecar 32 pertanyaan oleh penyidik Polda Mitojaya. Kuasa hukum mengakui kliennya juga menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik dengan harapan bisa memulihkan kembali nama baik kliennya. Pihak pengacara juga akan mengambil langkah-langkah hukum terkait permasalahan yang ada. Pemeriksaan ini adalah kali kedua dijalani Rektor Nonaktif Universitas Pancasila, Edi Towet Hendratno, dalam kasus dugaan pelecehan seksual. Sebelumnya atau pada Kamis Pekan lalu, Edi juga diperiksa dalam kasus yang sama untuk korban berinisial RZ. Sebelumnya, kuasa hukum RZ selaku korban melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Nonaktif Universitas Pancasila yang terjadi pada Februari 2023. Dugaan pelecehan tersebut terjadi di ruang kerja terlapor. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.